Lanal Nunukan menggelar donor darah yang dipasilitasi oleh PMI Nunukan di Remah Dinas Jalan Ujang Dewa pada Kamis 12 Agustus. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan serentak di jajaran seluruh Angkatan Laut se-Indonesia. Komandan Pangkalan TNI AL Nunukan, Letko Laut Nonot Eko Febrianto mengatakan, Pelaksanaan donor darah tersebut diinisiasi oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudho Margono yang bertujuan untuk membantu percepatan pelaksanaan penanggulangan pandemi COVID-19. Sebab diketahui bahwa salah satu metode atau pengobatan COVID-19 adalah melalui plasma konvalesan dari mantan penderita COVID-19. Atas dasar itu, Laksamana Yudho Margono berinisiasi meminta jajaran TNI AL se-Indonesia bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia untuk secara serentak melaksanakan donor darah plasma konvalesan. Sayangnya, di Nunukan sendiri, Lanal bersama PMI Cabang Nunukan hanya bisa melakukan donor darah sebab tak semua PMI di Kabupaten memiliki alat plasma konvalesan. Bahkan hal itu diakui Ketua PMI, Yusuf Kala. Kegiatan ini juga dilaksanakan di seluruh dajaran Angkatan Laut di Indonesia. Hal ini diinisiasi oleh Bapak Kasal dengan tujuan untuk membantu percepatan pelaksanaan. Riko Aditya melaporkan